Menjelang pemilu 2024, sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia ramai-ramai mengkritik Presiden Joko Widodo. Gerakan ini pun meluas dan memunculkan respons dari berbagai kalangan. Tribunaris berikut sederet fakta mengenai pernyataan sikap sejumlah akademisi mengenai kinerja Presiden Joko Widodo. Sivitas Akademika UGM menyampaikan petisi bulak sumur pada Rabu 31 Januari 2024. Melalui petisi itu, mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo kembali ke koridor demokrasi. Joko Widodo dinilai telah melakukan tindak penyimpangan dari moral demokrasi seperti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi atau MK dan keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan. Mereka juga menyinggung pernyataan Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keberpihakan Presiden kepada salah satu paslon. Guru Besar Fakultas Psikologi Prof. Kuncoro mengatakan seluruh penyimpangan itu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sehari setelah UGM, Akademisi Kampus UII mengeluarkan pernyataan sikap Indonesia Darurat Kedegarawanan. Dalam pernyataan tersebut, Sivitas Akademika UII mengaku prihatin terhadap sikap Jokowi yang memperburuk situasi demokrasi Indonesia. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai publik kesal dengan pemerintahan Jokowi yang dinilai ingin melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya. Ia menggambarkan dalam beberapa hari terakhir elemen Sivitas Akademika di berbagai perguruan tinggi dan elemen masyarakat sipil mengekspresikan refleksi, seruan, petisi, dan sikap mereka untuk melakukan perlawanan dan menyelamatkan demokrasi yang pada ujungnya menyelamatkan Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil mengapresiasi setinggi-tingginya inisiatif, petisi, dan seruan yang dikeluarkan oleh lintas universitas se-Indonesia serta elemen-elemen gerakan masyarakat akar rumput di banyak daerah. Sivitas Akademika Universitas Indonesia menyampaikan Deklarasi Kebangsaan di Rotunda, UI Depok, Jumat 2 Februari 2024. Deklarasi kebangsaan yang dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof. Harkris Tuti Harkris Nowo itu berisi tentang kritik mengenai situasi demokrasi Indonesia saat ini. Sikap dari akademisi UI ini menyusul rasa keprihatinan serupa yang sebelumnya diungkapkan akademisi di Universitas Kejahmada dan Universitas Islam Indonesia. Lalu Deklarasi Kebangsaan UI, Sivitas Akademika UI mengaku terpanggil untuk mengembalikan marwah demokrasi. Menurut mereka, demokrasi saat ini sudah terganggu setelah adanya perebutan kekuasaan yang dinilai di Hil Etika Jelang Pilpres 2024. Perwakilan Guru Besar UI, Prof. Harkris Tuti, yang membacakan isi Deklarasi Kebangsaan UI mengaku prihatin atas tergerusnya tatanan demokrasi di Indonesia. Pihak yang mengaku resah dan geram atas sikap dan tindak laku para pejabat, elit politik, dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi. Selain itu juga membiarkan negara tanpa tata kelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang pemilu. Seiring dengan munculnya petisi pernyataan sikap dari kalangan akademisi, muncul pula tekanan. Rektor Universitas Katolik Sugio Pranoto Kota Semarang, Ferdinandus Hiddiarto, mengaku diminta seseorang yang mengaku polisi untuk membuat testimoni video mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi Dodo. Dia menjelaskan pemilik nomor yang mengaku dari polisi tersebut mulai menghubunginya pada Jumat 2 Februari 2024 yang lalu. Oknum tersebut memintanya untuk membuat video testimoni untuk Jokowi dengan poin-poin yang telah dikirimkan. Kemudian pada Sabtu 3 Februari 2024, Oknum tersebut menghubunginya kembali dengan mengirimkan video-video testimoni dari kampus lain. Berasa tak perlu membuat video testimoni tersebut, Hiddiarto memilih untuk tidak membalas pesan dari nomor tersebut. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku mendapat laporan semacam adanya operasi untuk menekan para rektor yang belum menyatakan sikap. Mahfud mengatakan para rektor itu diminta untuk menyatakan sikap yang bertolak belakang dengan kampus lain yang masih mengkritik pemerintah. Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara Tabrak Prof di Kuat Kopi, Sleman pada Senin 5 Februari 2024 malam. Sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengkritik penyelenggaraan demokrasi Presiden Jokowi. Atas hal itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengambil sikap menanggapi kritikan tersebut. Ma'ruf Amin mengatakan kritik yang muncul dari para akademisi merupakan bagian dari dinamika politik menjelang pemilu 2024. Menurutnya, kritikan tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf Amin dilansir dari laman Sertwa Pres RI. Ma'ruf Amin berharap seruan sifitas akademika terkait demokrasi jelang pemilu bisa membawa dinamika positif. Ada pun kritikan terhadap Presiden Jokowi disampaikan oleh ratusan sifitas akademika. Mereka terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumi berbagai perguruan tinggi. Ratusan sifitas akademika itu mengkritik penyelenggaraan demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Tribuners, itulah sejumlah fakta mengenai dinamika pernyataan sikap sejumlah akademisi mengenai pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Hingga kini sejumlah universitas masih bergerak untuk menyatakan sikap jelang pemilu 2024. Demikian untuk program Fakta-Fakta kali ini. Nantikan fakta-fakta berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.